selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang profil bruno cantan hede rekrutan baru versi bandung pernah main di liga eropa inilah profil rekrutan baru versi bandung bruno cantan hede versi bandung baru saja mengumumkan pemain baru yang berposisi sebagai penyerang yakni bruno cantan hede bruno cantan hede merupakan pemain asal brazil yang sudah malang melintang di persepak bolaan berbagai negara kedatangan bruno cantan hede diproyeksikan untuk menjadi rekan duet davida silpa yang sudah direkrut terlebih dahulu davida silpa dan bruno cantan hede direkrut setelah versi melepas dua striker andalannya musim ini keduanya adalah wonder luis dan geoprey castilian wonder luis dan geoprey castilian dilepas karena performa kedua pemain yang kurang maksimal di musim ini versi bandung saat ini berada di posisi kedua klasmen sementara dengan toren 34 poin dari 17 pertandingan meskipun berada di peringkat kedua klasmen kontribusi wonder luis dan geoprey castilian dirasa masih kurang oleh karena itu versi mengambil sikap untuk mengakhiri kontrak kedua pemain ini davida silpa didatangkan versi bandung dari klub malaysia terengganu fc kontrak davida silpa di terengganu fc memang sudah berakhir davida silpa bukan sosok asing bagi persepak bolaan indonesia pemain ini sudah pernah berseragam versi bayar surabaya sebelum pindah ke liga malaysia sementara bruno cantan hede merupakan sosok baru di liga indonesia lantas siapakah bruno cantan hede sebenarnya berikut adalah profil singkat bruno cantan hede berdasarkan data transfer bruno cantan hede memiliki posisi bermain sebagai striker artinya dia tak akan menjadi pelayan bagi davida silpa melainkan tandem di lini depan lantas siapa sebenarnya sosok bruno cantan hede ini memiliki nama lengkap bruno cunha cantan hede lahir di sao luis berajil 22 juli 1993 lalu bermain di posisi natural sebagai striker tak menutup kemungkinan bagi dirinya untuk dioperasikan sebagai penyerang sayap sejumlah kelebihan besar pernah dia berkuat mulai dari sao paolo hopel kiriat samona rio claro fc dan betel fc terakhir hanoi fc setelah tadi perpanjang kontraknya oleh fc hanoi kini bruno cantan hede berstatus pengangguran boleh dikatakan versi bandung memiliki peluang besar untuk menggunakan servis pemain yang berkekuatan pada kaki kanannya itu menariknya lagi bruno cantan hede pernah tampil di Liga Eropa sebanyak dua kali tepatnya di musim 2015 2016 bruno membelak kelebih israel hopel kiriat bagi hopel kiriat fc tampil di Liga Eropa bukan hal yang baru bagi mereka sayang di musim saat bruno tampil tepatnya pada bebak kualifikasi Liga Eropa kiriat samona fc kalah melawan fc slovan dengan agregat 51 namun menjadi pengalaman tersendiri bagi sang striker bisa tampil di ajang sekelas Liga Eropa bursa transfer versi bandung ini nilai transfer bruno cantan hede duet maut david da silpa di maung bandung versi bandung pada akhirnya mengumumkan pemain kedua rekrutan anyarnya di bursa transfer Liga 1 2021 setelah melepas wonder luis sebelumnya mencuat nama bruno matos dan makan konate yang dikaitkan bakal diboyong oleh versi bandung namun ternyata justru sosok lain rekrutannya kedua versi bandung terbaru di transfer window pemain Liga 1 ini memang berasal dari brazil dan diketahui bernama bruno cantan hede pemain jangkung asal negeri sambak ini pernah merumput di Liga Vietnam memperkuat Hano FC dan Pietel FC prestasi terbaiknya ia peroleh saat bermain di tim Pietel FC dengan merebut posisi top skor melalui rekan 15 gol selain berprestasi di Liga Vietnam ia ternyata pernah memenangkan Superklub Israel bersama tim ironi Kiriat pada musim 2015 dilansir dari situs transfer mak bruno cantan hede saat memiliki harga 6,95 miliar rupiah dengan hadirnya bruno cantan hede persi bandung akhirnya memiliki dua bomber asal brazil yang diharapkan Boboto bisa membawa persi meraih predikat juara di akhir musim ini bruno cantan hede menurut umum mutar hanya dikontrak selama 1 tahun nanti lihat kalau bagus bisa diperpanjang tutur umum kepada wartawan Sabtu 18.12.2021